Terima kasih Intinya pencinta rupiah Semua dikuat Ayo kenalan bang Ada bang Iman Batang Anak Medan kalau gak tau nih orang Kelewat lah Tapi kali ini kalau biasanya dia yang Tanya-tanyain orang Sekarang aku lah yang tanya-tanya Izin ya bang Salam Corona Harus gitu kita Sebentar ya kami jatuh Jadi gini bang Mereka suaranya mie-nya kayak gini Jadi gimana sampai Tolonglah keluarganya Apa yang bisa dibantu Ini apa settingan sama sekali bang Kita gak pencitraan Ini namanya low budget high impact Tapi untuk kali ini Bang Iman kan udah datang Bang Iman ini juga komika Penyiar juga Renahlah bang Satu company loh kita Iya abang di atas tapi di bawah Tapi gaji sama-sama di bawah Apa kita sebut ini ya Jangan disebut Jangan disebut Udah disebut ya Deo dimana sih anang Tapi untuk kali ini Ini spesial di koran SMS Kenapa kita hadirin bang Iman Karena bang Iman ini Akhir-akhir udah mulai fokus ke SMS Betul bang Komika penyiar bola Lari sih bang Apa cerita? Gak awalnya sih bang Kalau komika Ya memang dulu Zaman-zaman Apa ya Pengen eksis aja sih bang Dulu kan bang Di Bistro 061 Akhirnya Masih ada gak sih? Sekarang udah gak ada lagi Tokonya juga udah tutup kayaknya Jual HP aja sebenernya ada kan? Iplug sekarang ya Oh iya Layar lo baru Gak sih-gak sih kita bilang ya Jadi yaudah komika-komika Pernah juga prestasi paling tinggi Pernah masuk Suca 2 Indonesia Oh Suca 2 Indonesia Itu Barengan Oh ada banyak ya Medan kan ada Wanda-Wando Ada Wanda Enggak lah Wanda Rido Ilham Pak Baho Rizky Teguh Aku sama Rido Bradu Waduh Ada 6 orang anak Medan Sampai ke Babak Mana nih bang Aku sampe di TV Sekali tayang Kalah Tidak lucu Saya ternyata Tidak lucu Aku harus disyukuri Iya bener-bener Dan uangnya bisa cari lokal Iya Nanti tak goal aja Cipta-cipta goal Kayaknya ada yang diceritakan Nanti kita bahas Nanti kita bahas Bang Imam Ini kan Tadi ya Ini ada banyak Berarti awalnya itu bermula ya Karena memang happening Iya Dan Suka ketemu orang baru Pastilah ya Orang entertain kan Dan Kenapa fokus ke Salah satu Kelompok ataupun Klub bola SMS nih Banyak loh Padahal klub bola lah ini Intinya sih bang Karena kita anak Medan kan Dari dulu juga kita Nonton Mungkin kalau aku pribadi Nonton SMS tuh Tahun 97-an lah 97 tuh 98 Udah tua juga abang Udah tua bang Udah tua juga abang Udah 7-98 Dulu anak-anak SMA kan Itu pengen-pengen Keliatan di teladan Betul Abang 97 udah SMA Jadi akhirnya nonton Ke teladan Kemudian yaudah Akhirnya cinta dengan SMS medan Dari dulu juga Bapak aku tuh udah ngajak-ngajak Sih kan Cuman lebih serius Nonton bola sendiri Itu dengan kawan-kawan Tahun 98-an Waktu jaman-jaman Bang Sari Gutum Oke Pemain senior Selama Riyadi Kenal-kenal disitu Ada pemain asing Namanya Ariel Guterres Oke Tapi ini seru ya Berarti dari tahun 97 Udah ngerti ke SMS 21 kemarin itu SMS ulang tahun ke 70 Iya bang Iya kan Selaku 70 tahun Itu usia yang gak muda lagi ya Mungkin kalau abang sendirilah 3 bulan terakhir Udah mulai fokus ke SMS Iya 3 bulan terakhir Ngurus Bukan ngurus sih Coba untuk Ngeupdate SMS lah Aku sendiri pengen terupdate Dari SMS itu Sebenernya awal lagi Oke Jadi abang ada platform lagi Untuk mengupdate tentang SMS Ya pengennya itu loh bang Jadi ada konten kita Namanya si Kambal 2 TV Oke Jadi Skambal 2 TV ini Ya pengennya Lebih ke SMS Medan Karena kan ternyata bang Awalnya sih gak kepengen ke SMS Medan bang Buat channel-channel aja Tapi Setelah masuk ke dalam SMS ini Ternyata SMS ini Klub yang luar biasa bang Ada satu bang Aku pernah hari Sabtu gitu kan Datang untuk Ngerekam-ngerekam Ada ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak Itu sebenarnya lebih tersentuhnya aku Dia tuh kayak Gak bisa nonton SMS Karena dia harus kerja Sabtu minggu Kalau gak salah dia kerja di pom bensin gitu Tapi dia menyempatkan Makan malam dia Atau makan malam dia Untuk sore Dia kan harus makan malam Tapi dia ambil jam istirahat Supaya bisa nonton latihan SMS aja Waduh Disitu aku mau nangis bang Ada yang kayak gini untuk SMS ini gitu Nah akhirnya Aku mau wawancari orang-orang yang luar biasa juga Di SMS itu akhirnya Ya SMS ini klub besar gitu Tapi kenapa kok prestasinya masih gini-gini aja ya gitu Kenapa orang media gak merasa memiliki klub ini Itu juga satu Tapi karena kalau aku menurut aku sih bang Kenapa Sebenarnya memiliki bang Tapi Kurang peduli Kurang peduli Karena gini bang Mungkin Karena Apa ya Kita tuh udah Karena gak ada prestasi itu tadi bang Jadi kayak Ah gitu-gitu aja Makanya harusnya memang SMS juga melakukan Renovasi diri juga Renovasinya apa ya Harus kekinian gitu Kekiniannya maksud aku Bukan menyingkirkan orang-orang yang ada di SMS saat ini ya Betul Dan bukan main TikTok Bukan main TikTok Tapi liga kita liga TikTok juga kayaknya Kajem nih Openinnya keren ini Jadi itu sebenarnya bang Jadi akhirnya buat Skambal 2 TV Udah kita SMS aja lah yuk Ada dulu temen Jadi awalnya berdua Udah kita buat aja SMS-SMS Ya sudah Kompetitur dong Maka orang SMS ya Tergantung juga sih bang ya Kok kalian undang sih Gak lah bang Karena kalau aku Lebih banyak orang yang Apa ya Mencoba memaksual SMS Mungkin kan banyak Sudut pandang yang berbeda bang Betul Dan mudah-mudahan SMS medan dengan versinya aku Versinya temen-temen konten karakter yang lain Akhirnya kan dapat kesempurnaan Mudah-mudahan Di si penyimaknya Masing-masing channel YouTube ini tadi kan Oke Mungkin kalau orang SMS itu fokus Terus dia ke acara live Tapi kalau ini lebih humanis lah ya Mendekarkan diri lagi ke dalamnya Inspirasinya apa nih bang Kenapa Memutuskan untuk Oke karena platform YouTube lagi naik Aku ke YouTube aja deh atau gimana Awalnya ke YouTube gitu bang Ya awalnya ke YouTube ya memang Ya jujur Apa ya bang ya Karena aku juga seorang Juga agak Udah Jarang stand up comedian ya bang Lebih ke MC ya bang ya Jadi aku pikir Oh dia yang buat budget ku turun Iya Aku gope pun ku ambil kok Loh Tau Lama bayar Lo ya Maaf Ini kok jadi curhat ya Iya ya Enggak biasa Kalau kita kan tau bang Tapi kalau yang IU yang satu ini cepat Oh iya Yang mana nanti whatsapp aku ya Aku mau masukin CV sih Langsung cepat cash and carry Tanpa transfer Tapi ini YouTube Terus namanya tadi Si Kambal 2 TV Si Kambal 2 TV Berarti ini mau difokuskan Kenapa namanya si Kambal 2 TV Oh iya Jadi si Kambal tuh sebenarnya Apa ya Awalnya tuh kan aku punya channel Namanya Iman Bataks bang Oke Jadi Iman Bataks tuh sebenarnya Sudah ada 800 subscriber Sebenarnya kalau hitungan kita Mau cari duit nih bang Tinggal nyari 200 lagi Tinggal cari jam tayang Tapi aku mulai dari nol Karena berteman sama Ada kawan kan Oke Jadi akhirnya Apalah kita Gosah namaku lah Nanti aku merasa tinggi hati Kalau ini sukses Aku takut sombong Aku takut sombong Akhirnya Udah lah kita buat Apa ya Apa ya bang gitu kan Kami buat PSMS-PSMS Udah banyak gitu Udah lah kita buat cerita Keluarga ku aja lah Cerita Peran Protagonis keluarga ku Di dongeng-dongeng Siapa bang Namanya si Kambal-Kambal Oke Jadi si Kambal-Kambal ini kan dulu Dongeng Bapak aku bang Jadi ceritanya sih Dia ngadop semua cerita Digabungin satu frame Cerita malam Jadi dongeng baru ya Jadi dongeng baru Akhirnya aku bilang Coba lihat si Kambal Ada gak disitu Dicari pencarian Si Kambal Oh gak ada Udah ini aja lah Orang kan jadi gak bingung kan Bener Kalau kita buat misalnya namanya Misalnya PSMS Udah banyak Kinantan Kita harus capek lagi Tapi kalau kita bilang si Kambal Petik si Kambal Langsung keluar nama kita duluan Nah itu caranya duluan bang Iya betul Jadi aku bilang Ini kan tokoh juga nih Di keluarga aku Tapi gak apa-apa ya Kita buat ya deh Yaudah ayolah bang Akhirnya dibuat namanya si Kambal Harusnya kan si Kambal-Kambal Tapi karena kami berdua Si Kambal dua Tiba TV lah Oke Jadi kayak Kayaknya SMS Hati-hati Hati dua Nah sekarang ini Fokus dengan PSMS Dan menurut abang sendiri nih Karena kita Karena covid Nge-nge-nge-nge Covid Ngebuat semua pertandingan dipospon Betul I.O dipospon MC dipospon Penyiar jamnya dikurangin Jadi minta tolong Jangan hanya Gojek saja yang diperhatikan Kami juga gak makan Biar kalian tau Gak tau kalian sih Gak mampus Biar kalian tau Gak tau gak ada yang titik Udah kontrak Peresua Apapun gak jadi dia Udah DP vendor Bubar Bubar Aku udah dibayar Kubalikan DP Kok mau bang Kawan juga Harusnya kan geser tanggal aja Iya ini kawan juga Bang aku pun belum pasti Ini jadi apa enggak Katanya Kasihan Akhirnya dibalikan juga Banyak Seribu Ya DP nya seribu Gak salah Masih DP seribu tuh Bayangin Itu berapa Sisa 200 lagi Bang lelung Bang lelung Bang ya Busa ngali Nah ini kan berarti Selain komika Penyiar youtuber Terus Pelaku event Juga bisa dibilang lah Temennya kalau penyiar itu cuma seminggu 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 aja Gantiin Deo sama si Pupus Kawannya Pupus aku bang Kawannya Pupus Alvi Waktu siaran Cuma seminggu aja Perbantuan Nah itu pun aku belum Megang-megang ininya Tapi aku tau Waktu itu dealingnya Seminggu lebih gede Oke ya kita lanjut Nah ini untuk PSMS Mulai dari Subungan di studio kita yang sangat luar biasa Ini kan kita ada di ad hoc store Permedan Nah menurut abang sendiri kan ini Sudah bermunculan Walaupun event di post pun Tapi dengan harapan Kita bisa Mensumbangsi Nama baik PSMS Dengan menghadirkan jersey berkualitas Menurut abang Bagaimana Dengan jersey-jersey Yang sekarang ini Ya intinya Kalau aku pribadi Jersey kan aku udah Mengenakan juga Jersey ini ya bang ya Gratisan ya kan Endorse ya Ya Jadi ad hoc Baik sekali ya Kok aku enggak ya Jadi Kalau aku Baru aku ya Warna-warna juga ada nih kan bang Ya warnanya sih matching-matching Apalagi Kalau misalnya aku suka Istriku suka yang kuning bang Oh kenapa Karena menurut dia Warna wanita sekali gitu Padahal ini kan untuk penjaga gawang Jadi nanti setelah Dia selesai kan Baru lahiran istriku bang Oke Udah lahiran Anak pertama Anak ketiga Banyak juga ya Banyak bang Gak tua bang Oh iya iya Anak ketiga Jadi menurut aku ya bagus Matching untuk cewek yang kuning Baru lagi Ada kayak Ulos-ulos juga Sedikit di tengahnya Jadi menurut aku sih keren sih Etniknya dapet Etniknya dapet Secara kualitas juga dapet Kualitas juga bagus Oke Kita balik lagi Kalau tadi youtuber Terus juga ada komika dan semuanya Kita ngeliat Ada satu case Baru-baru ini Ini agak serius nih Cahy Ini yang disebut dengan gosip ya Pemain bola juga usah gosip ya Jadi ini ada satu case Dimana ada salah satu komika Yang asal Medan Lagi di highlight banget Beberapa hari yang lalu Karena dia dipolisikan Karena statement Yang mungkin dia tidak bermaksud Menyebarkan Tapi dia lupa bahwa Semua orang punya smartphone Betul Pendapatnya gimana bang Ya itu mungkin buat Adikku Ya kan Yang mungkin juga Sebenarnya aku udah lama juga Ada kenal bang sama dia Oke Namanya kita sebut nih Oh silahkan Alih 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 Jadi kan intinya mungkin Keceplosan bang Karena kadang kan Kalau anak Medan tuh Memang ngomong kan gitu kan Keluar aja Keluar aja gitu Tapi kan berbahayanya Ternyata sekarang kita punya Yang namanya media Yang kayak abang bilang tadi Bisa dilihat oleh semua orang Benar Jadi satu detik kau up Koukos bisa nonton Mungkin sampai ribuan orang Dan itu yang berbahaya Kalau kau salah mengucapkan Betul Dan apalagi mungkin Kasusnya itu kan mohon maaf Apa ya Kita masih Indonesia gitu sih bang Betul Memang sih jujur Kau bilang bang Kalau stand up ini kan Kalau di Indonesia Kita masih ada batasan Kalau kita nonton Amerika Misalnya dia boleh Ngantem Presidennya Ngejek presidennya Ngerosting presiden Ngerosting presiden Ngerosting Tuhan Tuhan pun bisa Betul Ya mereka bebas gitu Kita ini kan gak bisa Seperti itu Bahkan kita contoh Ada pejabat yang Sikit aja salah cakep Abis Betul Pulang tinggal nama itu Wah Apalagi ini Kita belum siapa-siapa Kita lalu neka Anda lalu gitu Iya Anda bukan sleng Kalau sleng itu Siapapun yang Konser di Medan Tetap itu Beneran Seleng Pernah Aku pernah bang MC Tipex Seleng banget Jadi kita itu gak bisa Jadi kalau misalnya seleng kan suka-suka Dia mau buat arah politiknya kemana Tetap akan disupport orang Walaupun berbeda dengan fansnya kita Sifat kita follower Indola Pedas Sifat kita follower Jadi follower Kalau satu juta Tiba-tiba hilang Bisa Karena follower Sifatnya Kalau gak happening lagi Ditinggalkan orang Iya Gak berkarya juga Habis Makanya ya buat adikku Ya ti-ti lah Mungkin ini jadi Karena udah dua kali kan Dua kali berut-ut-ut-ut Satu pernah ngerosting Belawan juga Oke Ya jadi Ya karena eventnya juga Itu event besar itu Kalau gak salah Wali kota punya tuh yang punya kerjaan Jadi mungkin orang kan Dan di Megapart kan Itu public space Public lagi Kan bahaya kita menyampaikan Kalimat-kalimat itu Jadi ya mungkin Ya aku berani bilang ya Lebih berhati-hati lah kita Sebagai seorang stand-up comedian Dalam ngomong Karena kan Di era kayak gitu Balik lagi ke Bang Reja tadi Handphone itu Ketika aku upload di Youtube Nonton kok banyak Apalagi ala-ala ini kan Bang Luar biasa juga sebenarnya Dia ketika buat prank-prank Bang Nonton udah sampai 100 ribuan gitu Jadi makin Cepet orang untuk ngeliatnya kan Ya ini tinggal kita liat lah Kasusnya kan diusut Katanya sih akan ditahan ya Ya Harapan aku sih ya Bisa mudah-mudahan Bisa berdamai Tapi kalau misalnya Ternyata ada pihak yang menuntut Ya itu tanggung jawab Pribadi-pribadi jadinya kan Oke dan mudah-mudahan Ketika keluar Atau masalah selesai Dia bisa ngadirin karya Yang mungkin bisa membalikan fakta ya Betul Dari yang negatif ke positif Nah Contohnya kan Ariel Peter Pan Iya Kurang bagus apa Kurang bagus apa Video yang di buat Tapi ternyata tidak disukai oleh Masyarakat Yang maaf Tapi tengoknya tetap berkarya Benar Walaupun dua pasangan yang lain karyanya Hancur Satu dipecat dan insert Padahal dia memberitakan yang sebelumnya Sebelumnya Berusaha kali ya Kita gak sebut nama bang loh Bener bener Aduh bang Luar biasa Apa inspirasi ya bang Aku aku itu ya Jadi tetap aja berkarya Kalau pun nanti ternyata Mohon maaf nih Tidak ada pintu perdamaian Damainya adalah Memasuki Apa di rutan yang cantik Nantinya Ya tetap Ya berkarya selepas itu Iya Mungkin ngerostingin yang ada di dalam dulu Lebih keras lagi di dalam Mungkin kok lebih buat tattoo gitu Pokoknya kalau sabun jatuh Jangan bungku ambilnya Jadi? Jongkok aja gini Oh Tidak sorong kan ya Kayak iklan-iklan ya Tidak sorong Jatuh Udah ya